Tahapan pemilu serentak tahun 2024 telah berjalan. Mulai dari penetapan daftar pemilih tetap DPT, masak kampanye hingga distribusi logistik telah dilakukan. Total DPT di Provinsi Bali yang akan menggunakan hak pilihnya sebanyak 3.269.516 pemilih. Dari jumlah ini, partisipasi pemilih ditargetkan mencapai 83 persen. Ketua KPU Provinsi Bali, Idewo Agung Gede Lidartawan mengatakan bahwa total DPT yang ada di Bali mencapai 3.269.516 orang pemilih terdiri atas 1.617.276 orang pemilih laki-laki dan 1.652.240 orang pemilih perempuan. Dari jumlah ini, partisipasi pemilih pada pemilu serentak tanggal 14 Februari 2024 ditargetkan mencapai 83 persen. Target ini tidak muluk-muluk karena pada pemilu 2019, Bali sudah mencapai jumlah partisipasi pemilih sebanyak 81,25 persen. Apalagi sekarang pemutahiran data pemilih telah benar-benar dilakukan secara rinci dan bersih sehingga total jumlah daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 mencapai 3,2 juta lebih orang pemilih. Lidartawan mengungkapkan bahwa KPU terus melakukan pemutahiran daftar pemilih tambahan, baik yang masuk maupun yang keluar. Pertanggal 6 November 2023, pemilih pindah masuk ke kecamatan desa dan TPS mencapai 1.066 pemilih, sedangkan pemilih pindah keluar kecamatan desa dan TPS sebanyak 1.022 pemilih. Selain itu, pihaknya juga terus memfasilitasi pemilih disabilitas di FABEL di Bali yang jumlahnya mencapai 20.428 orang pemilih yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Bali. Winata Bali Post melaporkan